Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang, sore, malam lor Di bulan April ini Di awal bulan puasa Di tanggal 14 atau 13 ya Nah itu di hari Rabu ini Ceritanya mau ambil sapi Saya dapet hidup anak Dagangan Eh tapi ternyata mogok Tapi bukan saya yang dapet Yang dapet bapak saya Tindu anak Ini posisi kita tarik-tarikan Tarik tambang Prosesnya ya wis Pelan-pelan loh Oke gini Saya mau cerita Jadi Beberapa kasus itu Ada yang nemuin kayak Sapi ini Bidahi sampai 2 atau 3 hari Atau 4 hari Terkadang Di saat bidahi panjang itu Si follicle Itu tidak mau Tidak mau lepas Terus Sel telurnya pun juga gak mau keluar Gak bahasa gampangnya Itu bapaknya tidak boleh mengizinkan Anak perempuan Perawannya itu Untuk mau dikawini sama Si calon pejantan Oke kan kayak gitu Nah Kalau model seperti itu Biasanya ditandai dengan ciri-ciri Pertama Sapi Bidahi panjang Berlendir sampai berhari-hari Kedua Apa namanya IB sering gagal Ketiga Waktu birahi Tidak teraturan Keempat Apa namanya Dibarengin dengan Kejelasan birahi yang tidak Benar-benar tampak Artinya gini Terkadang hari ini birahi Terkadang besok Gak keluar lendirnya Tapi Selang beberapa hari Keluar lendirnya lagi gitu kan Hebatnya Itu Biasanya yang Berpengaruh Karena hormonal Terus Setelah hormonnya Hormonalnya itu tidak Tidak Apa namanya Tidak normal Untuk si pelepasan tadi Pelepasan sel telur Akhirnya Si lendir itu Atau Derajat birahinya Atau lama birahinya Akan Mengikuti Sesuai Instruksi Yang ada di Dalam Kandungan sapi Artinya begini Produksi lendir itu Akan Lendir itu akan Diproduksi terus Ketika CL itu ada Artinya Ketika ada Anak perawannya tadi Yang saya sebutkan di awal Atau Ketika ada sel telurnya Nah Terkadang Beberapa petugas Atau Para peternak Ada yang heran Wah mas Kemarin Sapiku habis Tak suntik Bisunya lagi Keluar lagi mas Beberapa Teman juga sama Teman dari Beberapa Tim Inseminator Juga sama Mantri Hewan Juga sama Yang dokter Hewan Yang Pada melakukan IP juga sama Pada cerita gitu Tapi kita Diskusikan Kemani Kita itu Sempat Diskusi Akhirnya Setelah kita Kita ketemukan Dengan cara Sebenarnya ada Teori Dan ada Apa namanya Prosesnya Untuk bisa Membuat sembuh Itu tadi Tapi Kebanyakan Menggunakan Obat hormonal Sedangkan Ketika kita Menggunakan Obat hormonal Susahnya itu Di informasinya Seandainya Kalau memang Di akhir Bidahi Artinya kan Yang sudah Folikonya Sudah gak ada Artinya kan CLnya sudah gak ada Memang Sudah pecah Di hormonal pun Buat memancarkan Ya gak bisa Pecah lagi Karena sudah pecah Sudah keluar Anak perawani Karena sudah terlanjur Telat Makanya Untuk ini Kita cari Apa namanya Sekiranya Materi Yang bisa dilakukan Seolah peternak Karena ini Yang memantau Pasti Tahunya Kapan sapi ini Bener-bener Beli Tahiran Peternak Nah yang setiap hari Pegang itu kan Peternak Setelah diskusi Dengan universitas Dan melihat Literatur penelitiannya Katanya Bukan katanya lagi Bilangnya Sumber dari Dokter Dosen Pak Daud Senior saya Beliangnya Bilangnya Untuk CL tadi Untuk sapi yang Khusus bedahi Panjang tadi Itu Bisa kita Siasati Dengan memberikan Daun Bambu Muda Untuk Bobot Sapi Kira-kira 300 ke atas Itu dikasih Minimal 10 lembar Daun Bambu Muda Dikasihkan Sehari Sekali Selama Sapi Birahi Karena Di Dalam Daun Bambu Muda Tadi Ada Hormonal Yang Mempengaruhi Si CL Bapaknya Tadi Itu Nyolo Atau Merayu Biar Anak Perempuannya Boleh dibuahi Atau Dikawini Sama Sel Sperma Sel Telurnya Tadi Biar Mau Dibuahi Sama Sel Sperma Akhirnya Apa Namanya Kita Bisa Meningkatkan Derajat Kualitas Keberhasilan Kita Karena Logikanya Begini Kita Seandainya Gak Tahu Kapan Si CL Ini Akan Pecah Artinya Sip Anak Perawan Ini Akan Keluar Sendirinya Di Kasih Ijinkan Sama Bapak Kita Gak Tahu Akhirnya Kita Paksa Dengan Seperti Itu Kita Kita Rayu Kita Berikan Lebarnya Kita Kasih Maher Biar Direstui Pernikahannya Bantik Kalau Manusia Terus Nanti Seandainya Kok Pas Birahinya Masih Segar Artinya Masih Satu hari Dua Hari Dari Birahi Pertama Dan Setiap Hari Diberikan Sehari Sekali Tadi Diberikan Dengan Dosis Dan Takaran Sekian Itu Kita Ketika Meng-Ibe Insyaallah Langsung Bisa Ketemu Sama Si Telurnya Tadi Gitu Kan Kita Percuma Seandainya Kita Ng-Ibe Apa Namanya Enggak Enggak Ketemu Sama Sel Telurnya Sedangkan Di Kita Teman-teman Itu Terkadang Paterna Itu Ada Yang Ada Yang Bilang Mas Bedanya Kemarin Mas Ternyata Hari ini Kita Ibe Ketika Kita Cek Ada CL-nya Sudah Hilang Kadang CL-nya Masih Besar Kadang CL-nya Baru Mau Tampak Artinya Kan Gitu Artinya Kan Dengan Diberikan Daun Bambu Tadi Yang Tadinya CL-nya Tadi Mau Tampak Itu Dipaksa Untuk Cepat-cepat Mateng Dan Cepat-cepat Pecah Dan Ketika Sudah Matang Itu Dipaksa Pecah Dan Ketika Sudah Pecah Ya Tidak Bisa Dipaksa Lagi Karena Sudah Pecah Sudah Suruh Pecah Pecah Apanya Kan Gitu Jadi Saya Jelaskan Secara Rinci Karena Di Beberapa Lapangan Juga Teman-teman Para Petugas Banyak Yang Banyak Yang Apa Namanya Pada Mengalami Keterkendalaan Ini Karena Ketika Kita Melakukan Hormonalisasi Pengobatan Dengan Hormonalisasi Banyak Sekali Yang Pertama Biaya Mahal Yang Kedua Di Hormonal Itu Efeknya Ada Terus Jangka Berikutnya Kalau Misal Gak Jadi Susah Dan Hormonal Itu Udu Kita Cek Dulu Kandungannya Kalau Kandungannya Positif Ada Si CL Otomatis Kita Langsung Bisa Kasih Hormonal Yang Tadi Tapi Kalau Posisi Kita Cek Gak Ada CL Gak Ada Si Yang Melarang Si telur Sel telur Tadi Keluar Akhirnya Kita Gak Berani Untuk Mengeluarkan Untuk Melakukan Pengobatan Hormonal Nah Dengan Metode Pemberian Daun Jambu Perhari Selama Sapi Itu Bidahi Entah Bidahnya 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari Yang penting Setiap Hari Sekali Dikasih Kita Asumsinya Intinya Misal Bidahnya Ini Oh Misal Peternanya Besok Artinya Sudah Pecah Atau Paginya Misal Di Paginya Sudah Tampak Bidahi Terus Dikasihkan Daun Bambu Sorenya Di B Insyaallah Sudah Pecah Artinya Pembuahnya Proses Pembuahan Nanti Insyaallah Akan Lebih Mudah Gitu Oke Cukup Itu aja Untuk Metode Ngawur Saya Masalah Hormonal Hormonal Yang Secara Lengkap Dan Lebih Teliti Itu Banyak Sekali Tapi Yang Penting Begini Saya Punya Prinsip Kita Sebagai Peternak Itu Harus Pintar Tidak Cuma Kita Pelihara Sapi Jadi Untuk Proses Pengobatan Dan Penanganan Sapi Ini Kalau Kita Enggak Kompak Antara Peternak Dan Petugas Apalagi Yang Berhubungan Dengan Hormonal Seperti Ini Susah Kita Mau Kita Model Apapun Kalau Kita Enggak Bisa Saling Komunikasi Dan Koordinasi Ya Susah Karena Yang Namanya IB Itu Butuh Koordinasi Ketepatan Waktu Tapi Kalau Misal Sapinya Ini Normal Ya Wess Enggak Usah Tapi Kalau Sapinya Enggak Normal Kita Pertama Lihat Ada Tanda Bidaya Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Bidaya Panjang Dan Lainan Itu Kita Konsultasikan Sama Petugas Biar Dicek Pertama Kalau ada Tanda-tanda Seperti Itu Nanti Bisa Menggunakan Langsung Metode Seperti Ini Oke Terima kasih Ini Masih Jauh Perjalanannya Maaf Kalau Backgroundnya Cuma Perjalanan Di motor Dengan Tarik Menarik Tarik Tambang Jadi Mohon Dimalumi Kalau Enggak Ada Gambar Sapi Intinya Volume Dikerasin Didengarkan Saja Teori Saya Ini Gratis Tenang Ini Gratis Kalian Kalau Mau Belajar Dengan Perlu Kuliah Bertahun Tahun Kalau Sama Saya Tak Rangkumin Tinggal Gampangnya Saja Kalian Menaplikasikan Sambil Berdoa Dan Hityar Insya Allah Jadi Kata Allah Jadi Hilangnya Gitu Oke Terima kasih Assalamualaikum Wb Sampai Jumpa Jangan Lupa Sholat Sedekah Dan Mengucap Alhamdulillah